Intro Latakan, latakan awak semula Karena akhirnya begitu berat terasa Dunia, tak seindah katamu Dunia yang menelan hatiku Aku tak ingin terbangun, terbangun sendiri Aku tak ingin terjaga, terjaga tanpamu Kurangi, kurangi lukaku Oh, 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 temani sepiku Selamat pagi, kami kembali di Acejino Barengan saya Agusti dan juga teman saya Rais Nah, Rais selamat pagi Terima kasih masih menemani aku disini Nah, kita kalau berbicara tentang komunitas ini kan banyak sekali nih Rais Iya, luar biasa Iya, dan juga untuk Acejino sendiri sudah jalan 2 bulan Dan hampir 100 komunitas yang kita undang ya Dengan komunitas yang berbeda juga Dan dengan visi dan misi yang berbeda juga Yang pastinya tujuannya adalah untuk sebuah kemajuan Pola pikir, tindakan, dan perubahan untuk anak-anak muda yang ada di Aceh Dan kami juga masih membuka kesempatan terbuka lebar Untuk teman-teman juga di luar sana Yang anak-anak muda, yang punya program yang sangat luar biasa Ini kira-kira ini bisa membawa perubahan ke Aceh yang lebih baik lagi Boleh nanti gabung di Acejino ya Bisa langsung ke Instagram saya Di Ra underscore Agust Kenapa? Kenapa? Oke, nah seperti biasanya Kami hadirkan beberapa komunitas setiap harinya Dan ada yang paling istimewa buat aku nih Rais Khususnya karena sebelumnya Ya aku pikir ini sama dengan komunitas-komunitas yang lainnya ya Nah ternyata inilah yang spesial di hari ini Dan saya gak akan nyenyain kesempatan kali ini ya Karena saya udah bersama teman-teman saya dari Young Voice ya Langsung kita kenalan dengan mereka Halo, selamat pagi, assalamualaikum Waalaikumsalam Wow, ini cowok-cowok keren nih Ada Bang Rizky Dan juga ada Bang Yaser Bang Yaser ya Boleh dipanggil Bang Yaser sih? Boleh Loh, pagi gimana kabar kalian? Baik? Baik Baik Baik, boleh dong diperkenalkan ke teman-teman juga Kalian dari mana Kemudian seperti apa tujuankan ke sini Silahkan Mbak Rizky dulu Terima kasih Kak Jadi berdua akan Saya Rizky Kita dari Young Voice Young Voice Indonesia Young Voice Indonesia itu merupakan komunitas Orang muda disabilitas Nah disini kenapa Young Voice ini berhadir Dapas tahun 2012 Terus di acil yang diri Kampang asal berikut Pasal memang Orang teman-teman disabilitas yang masih muda itu masih Sangat sedikit Dan kata-kata aspirasi-aspirasi muda juga Pasal yang tidak berdua Ditambah lagi dengan kondisi fisik mereka Jadi jadi terlepas Bagaimana mereka dimasukakan Karena teman-teman disabilitas yang masih muda Kita melihat masih banyak Masa-masa muda Masa muda itu masih tidak Masa muda ini Jadi dengan hati-hati Kita hanya teman-teman yang muda Ayo kita Sambil dengan kondisi fisik kita Kita harus menerima Ayo kita harus menerima Bersama-sama dengan masyarakat yang lain Kita juga sama dengan pemuda yang lain Kita juga sama dengan Ya komudes yang lain Jadi artinya Dengan kondisi kita Itu tidak menjadi perhalang kita untuk beraktivitas Wow Rizky ini adalah fasilitator di Young Voice ya Ya saat ini saya fasilitator Young Voice Oke Ya biasanya mungkin ada yang masih bertanya Seperti apa Young Voice ini adalah suara pemuda ya Ya suara pemuda Dimana yang isinya adalah anak-anak muda yang ada di Aceh Dan mereka menggerakkan isu-isu seperti Isu-isu pendidikan bagi kaum disabilitas Betul Seperti itu ya Rizky ya Jadi kita bukan hanya isu pendidikan Tapi kita juga berbicara disabilitas Kita itu bukan hanya berbicara dina sosial Karena saat ini yang ada di pikiran masyarakat Itu ketika mengatakan kata-kata disabilitas Itu lebih berpada itu dina sosial Hal karena berbicara disabilitas Itu berbicara semua sektor Pendidikan Teman-teman disabilitas juga perlu pendidikan Teman-teman disabilitas juga perlu kesehatan Teman-teman disabilitas juga butuh ketelangan kerjaan Teman-teman disabilitas juga Ya kepengen sama juga dengan masyarakat Kepengen juga menikah Kepengen berkeluarga Jadi sebenarnya sama dengan masyarakat pada umumnya Mereka punya hak yang sama juga Nah juga kita sudah melihat Pemerintah Aceh juga sangat menunggu sekali Di bidang pekerjaan ya Seperti ini bekerja di PNS nih Kan sudah ada juga kotanya sendiri ya Untuk teman-teman disabilitas Untuk menempati ruang mereka masing-masing Memartian Memang Aceh sekarang sudah sangat maju Tapi masih ada sedikit aja Sedikit ya ini masih menjadi PR ya Nah kalau Yasir sendiri Yasir sebelumnya Maaf banget Mungkin juga teman-teman sama seperti saya Penasaran atau ingin bertanya Seperti apa Yasir ini Maaf mungkin ada semacam Gangguan dalam pengendalaman bagaimana Boleh cerita sedikit ya Yasir Ya perkenalkan nama saya Yasir Saya anggota yang voice Aceh Kalau secara keseluruhan Gambaran secara pribadi Orang melihat Saya itu tidak mengalami kendala apapun Terutama kendala fisik Mungkin Saya langsung ke pertanyaan kakak Gimana saya Awal ceritanya Sampai sekarang gitu kan Jadi Musibah yang menimpa saya itu Itu pada 2010 Bulan Kamis ya kan Saya mengalami Kecelakaan Ya saya mengalami Kecelakaan Yang mengakibatkan Beberapa gangguan tubuh saya itu Tidak normal lagi Ya seperti gangguan mata Penciuman Dan kestabilan tubuh Tetapi di samping itu Walaupun saya mengalami banyak Keterbatasan Saya memiliki banyak Kelebihan dan kemampuan Ya seperti yang dulunya Saya tidak bisa apa-apa Sekarang tapi saya sudah bisa Saya memang Pertama kali Menerima Merasakan Gangguan yang saya sebutkan tadi Saya drop Saya Keputus asa Seperti dunia ini Sudah berhenti Tidak berputar lagi Karena Keluarga Orang tua Saudara Dan teman-teman Semua support Saya mendukung Akhirnya Semangat saya Rasa saya Dan keinginan saya Untuk hidup Seperti itu Kegelapan saya Menuju masa depan Yang sirat Nah kemudian Pertemuan Ya sir dengan Yang voice ini Pertama kali Kapan? Jadi saya Bertemu dengan Yang voice Mungkin lebih cocoknya Bergabung Bergabung Itu pada Ya tahun pertama Yang voice Yang ada di Aceh Tahun 2012 Berarti ya Pada tahun 2012 Tapi saya pada Akhirnya Akhir tahunnya Karena yang voice Awal tahun Saya bergabung Di akhir Nah di yang voice ini sendiri Kan tadi Seperti yang Rizky katakan Banyak teman-teman Yang memang Disabilitas Juga difokuskan Disitu ya Diaktifkan Apa yang bisa Ya sir berikan Untuk kemajuan Yang voice Dengan kondisi Ya sir yang Istimewa ini Apa yang saya Bisa berikan Mungkin saya berbicara Difable Yaitu Difference Jadi kemampuan Saya Saya ingin Menunjukkan Kepada Orang Atau Terutama Masyarakat Aceh Bahwasannya Saya Teman-teman Disabilitas kami Ini tidak berbeda Dengan kalian Seperti Banyak Yang bekerja Yang berkarya Yang Banyak Lainnya Ini Yang bisa Saya berikan Contohnya Seperti Saya hadir Pada Aceh Jino Kami juga Bisa hadir Disini Keren 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 Kamu loh Ya sir Sadar gak Sih Sadar Oke Risky lanjut Lagi Risky Untuk Anggota Sudah ada 50 orang Yang ada di Aceh Ya Sebenarnya Anggota Itu banyak Cuma Yang kita Fokus Aktifkan Itu cuma 10 orang Jadi sebenarnya Kalau anggotanya Dari SLB Itu juga Bagi teman-teman Itu juga Anggota kita Ditambah lagi Dengan teman-teman Yang ada di Sekolah Inklusi Kalau kegiatan Yang gue sendiri Ini sudah Berapa banyak Kegiatan yang kalian Adakan Kegiatan kita Program 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 itu Pendidikan Inklusi Jadi Teman-teman Disabilitas Itu tidak perlu Lagi bersekolah Di SLB Jadi teman-teman Disabilitas Sudah bisa Bersekolah Di tingkat SD dan SMP Itu di sekolah Umum Nah cuman Disini Kita melihat Juga beberapa Kendala Yang ada Di lapangan Jadi memang Sebenarnya Pemerintah Kota Banaci Sudah bagus Membuat program Seperti itu Karena memang Ketika teman-teman Disabilitas Ini hanya Berada terus Menerus Di lingkungannya Terus Dengan teman-teman Disabilitas Itu juga Akan berpengaruh Terhadap psikologi Dia Jadi ketika Dia berhadapan Dengan masyarakat Yang umum Itu dia Masih merasa Minder Nah jadi Dengan adanya SMP Itu juga Memberikan Semangat Kepada Mereka kembali Kemudian Mereka juga Punya hak Untuk Sebagai warna Negara Untuk punya hak Juga untuk Bersekolah Di sekolah Yang umum Sekolah Kita melihat Di lapangan Ya ini masih Sedikit terjadi Ketimpangan Jadi terkadang Sudah dibuat Sekolah gula Sekolah inklusi Tapi implementasinya Masih sangat kurang Dimulai dari gurunya Saja mungkin Belum-belum siap Oke Baiklah Pemirsa Kami akan segala Kembali Ariski dan juga Yasir Tetap BACC No Pemirsa Terima kasih telah menonton